Yang saya hormati, terima kasih penghadirannya. Kini tiba saatnya kita di-prime di POSPEN press conference pertandingan antara VKW1973 versus Kansir Raja Banda Aceh. Pertandingan berhasil menangkan tim tamu dengan skor 24. Sudah hadir di hadapan teman-teman semuanya, Head Coach dari Kansir Raja Banda Aceh, Coach Ahyan. Coach, selamat. Selamat datang juga di POSPEN. Dan salah satu pemain yang tampil di pertandingan tadi, Mas Andi Bermansyah. Selamat datang, Pak Andi. Selamat atas raihan 3 poin. Coach, langsung saja bagaimana pendapat Anda tentang permainan anak-anak Asu Ande di bawah pertama. Skornya masih kosong-kosong, tapi di 2.2 Anda berhasil meraih 4 gold, dan di luar rumah hanya 2 gold, sehingga Anda pulang dengan 3 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung Mas Adik, apa kunci sukses dari pertanyaan ini? yang terutama saya ucapkan syukur Allah Jelilah, Persirajah, mau meraih poin di Karang Persikabung, yang terutama saya sangat apresiasi pada semua seluruh pelatih dan teman-teman, sangat bekerja keras karena memang sangat dibutuhkan sekali kemenangan ini dan berharap semua pemain Persirajah tetap rendah hati karena perjalanan masih jauh, mungkin kita akan persentrasi pertanyaan berikutnya mengikuti instruksi pelatih yang akan diterapkan Oke teman-teman silahkan sebut dan media kalau ada pertanyaan Oke Coach Aliar, saya Taufan dari Skor.id jadi memenangnya Coach, Coach Aliar ini kan, jadi seterusnya sejauh ini masih ketekter ya guys, bagian yang berarti yang... Kemudian mulai kompetisi, gimana berarti Pak? Iya, juga dipikirkan, terus diangkat dari manajemen sendiri, melihat hasil apa lagi, hasil pertanyaan yang pertama, bisa menang yang besar dan tandang juga, apakah ada kejutan bakal ditahanin terus, nanti Coach Aliar yang bakal menunggu si Raja untuk selanjutnya. Itu kayaknya pemainnya itu ke manajemen ya? Bukan bisa ya? Kalau nggak ada pendidikan ya, Jemim? Enggak. Eh, lanjut. Ya Mbak dan media, kita putusin buat, saya lebih tadi bawa buat Lady Net, yang hanya tadi kan, bapak pertama, hasilnya itu, bapak kedua, nambah goal, 4 goal itu, ada strategi khusus dari Coach, mungkin dari, pemain pendidik, jika bisa mengetahkan 4 goal. Ya kita memang, di locker room kita berbicara soal, ingin menang. Jadi kita ada 2 perjanjian pemain, dan kita, sudah komitmen untuk pemain lebih agresif, kita ingin mencuri goal, di bawah pertama kita juga banyak ruang, ada beberapa ruang, namun tidak berhasil menjadi goal. Eh, dan alhamdulillah di bawah kedua, apa yang kita inginkan, semua pemain dijalankan dengan baik, dan alhamdulillah kita bisa setahun. Yang lain? Yang lain? Kalau mau ikut Coach, saya channel dari Akurat Uko, mungkin di luar teknik perandingan ya, kita tahu Liga 2 musim ini baru berjalan, tapi, bisa dibilang persaingannya lebih sengit, karena akan ada 9 tim yang langsung direkulasi. Ini, menjadi lebih banyak dibandingkan musim-musim lalu, yang hanya 8. Mas Andik mungkin juga bisa boleh jawab, melihat, skema baru ini dengan banyak yang akan direkulasi, bagaimana gitu Coach, untuk Liga 2 musim ini? Ya, itu menjadi motivasi kita dari awal, bahwa, pertandingan pertama sangat menentukan perjalanan kita, berikutnya. Kita, manajemen memberi target tinggi terhadap tim ini, tim ini musim lalu, jaris promosi, berada di peringkat keempat, di peringkat terakhir, itu cukup tetap, dan musim ini, ya kita berharap, semua elemen yang dari Bersirajan, inginkan, tim ini bisa, hingga promosi, jadi kita butuh, mulai dari start awal, kita harus, hancur gas. Mas Andik mungkin ada? Ya, melihat perubahan Liga tahun ini sama tahun kemarin, yang terpenting, saya berusaha mengajak teman-teman berkonsentrasi, nggak peduli tentang perubahan regulasi atau apapun, yang penting, bagaimana caranya Bersirajan lebih prestasi daripada tahun kemarin. Saya kasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi.